Guys, welcome back to my channel Oke temen-temen, jadi kali ini gue bakal nge-reaction dari klarifikasi si Katak Bizer Siapa sih gue gak kenal dengan Katak Bizer Dia setelah diundang podcast ke kamar Jerry dan nama dia akhirnya naik ya temen-temen Edan banget, jadi kayak pengen gitu Tapi ya gue gak ada prestasi apa-apa lah ya Doain aja suatu saat ada yang mengundangin gue yang Gila udah gak banyak bodo Tapi yang dibahas bukan itu sih, bukan impian gue Yang dibahas itu si Katak ya guys Katak Bizer Ya kalian kenal lah, pasti Katak Bizer kan sesosok orang yang dulunya saat jemaah se-STM Sering banget tawuran Dan ini sering banget muncul di FYP Kali ini FYP-nya cukup mendegangkan sih Jadi gue sorry ya guys Gue bukan mau mengungkit, mau jemaah cuma ya Dia berani ngomong di live berarti berani gue reaction video dia Dan berani dipublikasikan gitu ya Jadi ini adalah tentang permasalahan dari klarifikasi Istrinya Katak Bizer yang katanya dia udah menikah Tapi itu putus gitu Putus lagi kayak pacaran Anjay bukan cerean Pisah ya Nah gue udah nemu dari Klarifikasi si Katak ya Nanti video selanjutnya bakal ngebahas Tentang klarifikasi dari si Mantan istrinya ya Jadi biar gak terlalu panjang gitu videonya ya Yang belum subscribe ya Silahkan munggo tuh Di subscribe Karena subscribe itu berbayar Tidak ya, tidak berbayar ya guys Subscribe itu gratis Gitu Jadi kalau ada yang viral Kalian bisa tek-tek gue lah ya Biar gue kagak nyari-nyari terus anjir Gue harus nontonin FVP-FVP terus Oke Gue langsung aja mulai Karena kalian just klik subscribe Satu, dua, tiga Oke mantap Siap Nah ini dia dari Klarifikasi si Katak Dia saat melakukan live Gue dapet dari TikTok ya guys Ya TikToknya Nah ini dia video klarifikasinya Mari kita tonton Dan kita reaction Ya wei Dia lagi Iya dia Kake dia Nama Nama Report aja Report aja akunnya Tapi namanya gak tau dia Ada Ada namanya gue gak mau nyebutin Gue gak mau ngasih panggung ke dia Bilangnya gue nyakitin Nenjir play victim banget bangke Oke Si Katak bilang play victim doang Berarti mantan Mantan ini nyalain Katak ya Tidak reaction ya Sakit Sakit banget sih Maksudnya Lu ngomong Lu ngomong Cewek Pantus gak sih Kalau misalkan gitu Benjalanin coba hubungan ya Hubungan itu Enggak lu gini dah Ngebege Lu gini Lu cewek dan nikah Lu pak Gini deh Gue tanya lu cewek Lu udah nikah Lu pantus gak sih Yang namanya tuh Apa ya Yang lu tuh namanya Ketika lu udah punya suami Lu pantus gak sih Jalan sama orang lain Sampai dijemput depan Di rumah Cemburu sih gue Enggak Enggak serius Lu Gue yang jadi pertanyaan gue Emang itu anak Ntar Bapaknya ada banyak Ayo banyak lah tuh Berap Berap Bener gak sih Lu Gue yang jadi pertanyaan gue Emang Ayo rumah tangga bang Eh gak Gimana Gimana gue gak mau report Eh gue gak mau report Gue tadinya gak mau speak up Tapi dia playing victim terus Ya udah Hmm di video pertama Si Si Ketak Bizer gitu kan Mengatakan I victim dong Tapi cewek Emang kayak gitu sih Siapa yang diputusin Siapa yang disalahkan Dia yang mutusin Cowok yang disalahkan Nah tapi Kita gak bahas itu ya Tapi emang cewek kayak gitu Kenapa sih Oke Kita lanjut Gue gak mau ngebahas lagi Ini pala gue gatel amat ya Kurang sampo kali Udah pola botak gatel lagi Oke jadi klatifikasi kedua Ini dia videonya Iya Intinya kalo lu ketemu aku Nedi ya Mukanya kayak tadi Lu report aja Kalo lu mau hujat Lu hujat aja silahkan Iya kir Sebelumnya gue Jujur kir Gue sebelumnya kayak gini kir Kayak Kayak gini nih gue Berdoa Ya Allah ya Rasulullah Jika emang dia buruk Tolong tunjukkan Apa Tolong tunjukkan Ya Allah yang secepat-cepatnya Eh udah langsung ditunjukin lu Sama Allah Langsung kebukti ya Iya udahlah intinya Yaudahlah gue santai aja lah Iya pokoknya ntar Kalau Melihat Fyfp di Tiktok kalian Lepang Nek Tiktoknya nih Gue kasih tau deh Muncul tadi Fyfp gue anjir Gue pengen tau gitu Belum mending lu report gitu Dia lagi nyari panggung Oke nyari panggung Lug men Oke Tapi kalau dilihat dari Fyfp nya Emang sih Kayak nyari panggung itu Harusnya kan Kalau udah selesai gitu ya Udah selesai gitu Udah selesai ya Gak usah Ada hubungan lagi dong Dan Fyfp nya Ini menunjukkan Dia kayaknya ngetik Nanti gue tunjukin Di video selanjutnya Part 2 Karena nanti kepanjangan Jadi dia kayak Anjir Lata gue Tapi gue gak percaya sih Kalau itu akun dia ya Nanti kita Reaction juga Yang kedua Dia juga udah Kayak Clarifikasi gitu Oke lah Kita lanjut Ini kayak Di video ini Yang kedua dia kayak Intinya sih Disini kayak Mantannya Ketak Bizer gitu kan Itu nyari Sebuah panggung gitu Ini udah Udah kayak jelas banget Kalau Ngeliat Fyfp nya Fyfp nya nanti gue tunjukin Di part 2 Karena videonya panjang banget Anjir Kalau gue jadikan satu Oke 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 Katak minta report guys Bukan Baca ya Report Oke ini ngapain sih Ngetik-ngetik terus Ini pala gue gater Anjir Gak cantik Gak cantik Dot 17 Gak cantik Dot 17 Oke Tuh Tiktok nya Udah lu serang aja Mending Gak cantik Gak cantik 17 Banyak kayak Kurang jajan Orang Bentar bentar Ini tetap ya Gak cantik Dot Ngetep ini titik Don Gak cantik aja Berminnya gaya Gak cantik Dot Dot Itu titik Ya Ad Dot Com Dot 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 Itu Simbol Apa sih Bentar gue Simbol Dot Pada Key Board Titik Apa sih Mengenal Simbol Simbol Apa sih Dot Com Ini anjir Gak Tawa Kalau Gue Ngeliat Gak Cantik 17 Cuma Ada Satu Akun Ya Gak Cantik 17 Penikutnya 9K Tapi Kayaknya Langsung Ditutup Ini Ceweknya Ini Ceweknya Ini Head Gak Cantik 17 Beneran Oke Nanti Kita Reaction Gue Dapat Videonya Gini Gini Hau Bawa saja Gak Like Tiktok Oke Mending langsung aja Lu report Tolong Gak Lu Comment See you Gue Mau Tidur Oh Kena mental Anjir Kena mental Kena mental Ini Duga Mau Tidur Dagi Bahnya Hah Hai Anjir Serem juga Ya Gending Lu report Senem Gue Coba Coba Baca Comment Comment Kreatif Kalian Ada yang Kreatif Apa Nggak Nih Gak Benting Benget Kontif Gue Anjir Akun Langsung Di Privat Jem Kena Mental Kali Dia Oh Iya Berarti Bener Tadi Gede Yang Mau Ngucapin Ke Saya Gitu Cewek Nyari Panggung Tuh Seenggaknya Katak Jangan Begitu Biar Gimanapun Kan Dia Pernah Jadi Istri Gatau Siapa Yang Salah Tapi Yang Gue Lihat Si Si Cewek Emang Bener Adanya Yang Diceritain Gitu Oke Yang Diceritain Dia Mau bilang Kayak Gitu Tapi Kalau Nggak Si Ceweknya Duluan Yang Ngumbar Ngumbar Aib Bang Katak Kayaknya Nggak Mau Ngingetin Dia Lagi Dia Duluan Yang Nyari Masalah Video Selanjutnya Karena Gue Takut Video Ini Kepanjangan Bukan Si Ceweknya Yang Ngumbar Ngumbar Tapi Deterjennya Yang Nyari Nyari Tau Netizen Anjir Pakai Deterjen Yang Nyari Tau Udah Gitu Di Ibunya Si Kataknya Kayak Tau Udah Gitu Di Plus Ibunya Si Kataknya Nyindir Nyindir Gitu Perasaan Si ibunya Nggak Pernah Nyindir Nyindir Si Cewek Wede Jadi Ribut Netizen Si Cewek Itu Si Bang Katak Kan Cuma Nanya Sama Ibunya Kalau Mau Punya Menantun Nanti Gimana Ya Wajar Dong Ibukan Oh Gitu Ceritain Karena Gue juga Pernah Ngalamin Apa Yang Dialamin Si Mantan Itu Siap Oh Lu Pernah Punya Suami Terus Dijemput Cowok Lain Depan Rumah Sampai Main Ke Bogor Ya Gila Gocil Salah Salah Lah Katanya Lu Pernah Di Posisi Mantan Katak Mbak Gimana Si Nye Nye Ngejawab Apa Yang Dipengen Dahlah Kalau Emang Si Cowok Baik Gak Mungkin Nikah Sampai Gagal Bukan Kesekian Kalinya Gak Tau Salah Oke Jadi Di video Selanjutnya Dia Si Cewek Ini Kayak Bilang Gue Dapet Dapet Video Dari Mana Video Katak Video Kayaknya Gue Pernah Dengar Ada Yang Bilang Kayak Gini Cewek Ini Gak Dijinin Pergi Sama Cowok Orang Lain Tadi Ya Video Part Pertama Oh Ya Di Video Part Pertama Tadi Anjir Gue Lupa Sampain Akhirnya Ya Gitu Deh Ribut Dan Pisah Ini Dari Klarifikasi Si Katak Ya Guys Ya Oke Kita Klarifikasi Ke Mantannya Kali Ya Oke Guys NCO Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Klarifikasi Mantan Katak Eh Kalau Gue Ada Selesai Lel Kata Gue Minta Mak Ya NCO Dadah Jatuh Lanjut Pada Gue Sampai 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 Sampai